Peragaan Busana Batik di event Canting Jawiwetan Go Global 2022 dipusatkan di pelataran Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu Malam. Peragaan Busana ini diawali dengan tarian kontemporer dan dilanjutkan dengan penampilan para peragawati dan peragawan yang mengenakan Busana Batik kreasi dua perancang busana kenamaan, Edward Hutan Barat dan Demi Wirawan. Satu persatu, peragawati dan peragawan ini berjalan di pelataran mengelilingi Tugu Pahlawan mengenakan Busana Batik dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur yang masing-masing memiliki kekhasan motif dan corak. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menyatakan, peragahan Busana digelar di pelataran Tugu Pahlawan agar bersiiring dengan semangat heroisme dan optimisme jatim bangkit. Hovifah mengajak semua pihak membangun cita-cita bersama bahwa Batik Jawa Timur bisa menjadi bagian pengayaan di Paris Fashion Week dan New York Fashion Week. Saya ingin mengajak kita semua membangun satu cita-cita bersama bahwa Batik Jawa Timur nanti bisa menjadi bagian dari pengayaan di Paris Fashion Week, New York Fashion Week, why not? Saya rasa kesempatan-kesempatan itu harus kita bangun, terutama tadi pada saat medah buku ada dua yoga, yoga dari Blitar dan yoga dari... Yogi, 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 Yogi dari Blitar dan Yogi dari Toleraku, sama-sama anak muda dan sama-sama kreatifitasnya sudah tebus dunia termasuk yang dipakai oleh Justin, pemain NBA. Oke, jadi saya rasa semangat kita untuk bisa mempunyai kembangkan Batik 38 kapal tersebutnya di Jawa Timur ini luar biasa. Batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO perlu dijaga bersama. Sentuhan para desainer kondang dengan karya-karyanya menjadi salah satu cara untuk membawa Batik Jawa Timur lebih dikenal oleh dunia. Ayol Andim, JTV